Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami bacakan, Assalamualaikum Beliau jawab, Waalaikumsalam Sehat Pak Kiai, bagaimana dengan polemik nasab Pak Alawi saat ini? Jawabannya, revolusioner Sebelum ada data baru yang lebih akurat dibandingkan data Kiai Imad Secara ilmiah, kalangan Pak Alawi harus punya argumen lebih kuat Kami nanya lagi Saya ingat omongan sampean dulu Mereka pakai ilmu jin Biar dapat simpati masyarakat Tanda tanya Beliau menjawab Emang banyak gizipnya mengandung khadam Dilanjutkan Data Kiai Imad masih unggul Kami cat Bikin konten, bagaimana Kiai? Jawabannya Lah soal pernasaban Bukan keahlian saya Saya lanjutkan Mereka sekarang Mereka sekarang Berapologi dengan sikap para Kiai yang menghormati Habahib Diklaim sebagai pengakuan terhadap eksistensi nasab mereka Jawabannya Kamu kupas saja Metode bil hikmah Mo'idu hasanah Dan mujadalah mereka Yang tidak berstandar Kur'ani Kami jawab Maturnun Beliau Melanjutkan chatnya Yang harus kita lawan Adalah supremasi Dan arogansi Mereka Inilah sekelumit Sikap Seorang Kiai Nusantara Mensikapi adanya Fenomena Polemik Ataupun kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Yang menjadi catatan kami adalah Para Kiai Di Indonesia khususnya Tidak ada yang menafikan Terhadap hasil riset Kiai Haji Imaduddin Usman Bahkan Menilainya Sebagai sebuah Karya ilmiah Yang mendobrak Hampir kejumudan Selama ini Para Kiai Dalam Tradisi tulis-menulis Yang kedua Yang lebih penting Untuk dilawan Adalah Bagaimana mereka Menyebarkan Ajaran-ajaran yang Seolah-olah Itu adalah Ajaran agama Tapi Hakikatnya adalah Sebuah Kepentingan Kepentingan Politik Sekedar Untuk Menjustifikasi Eksistensi Mereka yang Menganggap Dirinya Sebagai Klan yang Lebih Unggul daripada Klan yang lainnya Dan Ini Juga menjadi Sikap Hampir mayoritas Para santri Terhadap Persoalan-soalan yang berkembang Kita tetap menjaga Etika ketimuran Dan kita tetap Mengembangkan Dan menghormati Tradisi Keilmuan Yang Memang itu bagian daripada Sumber kebenaran Di dalam Menafsirkan Agama Di dalam Pijakan kita Bersikap Terhadap Pemahaman kita Terhadap Agama yang kita Cintai Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh